Intro Ya masih di beranda kita masih ngobrolin seputar traveling tidak selalu mahal Jadi cewek-cewek yang ada disini memang hobinya traveling Dalam sebulan berapa kali traveling? Sekarang ini tumbe nih lagi mau masukin minggu keempat gak jalan-jalan Tapi biasanya sih sebulan minimal sekali ya Cuma mungkin karena profesi saya, saya kan travel writer juga penulis Sudah gitu, apa namanya, sering dapat undangan juga Atau saya juga kerja di majalah gitu kan, jadi sering berpergian gitu Kalau Fiona? Kalau saya karena profesi saya sebagai presenter traveler Jadi sebulan bisa dua sampai tiga kali Tapi ya sama, bulan ini baru jalan satu kali ya Ya awal tahun soalnya mungkin ya Betul Nah kalau tadi kan kita ngebahas traveling yang murah itu identik dengan Asia Tenggara Ya artinya masih bisa terjangkau Tapi bagaimana dengan Eropa? Nanti kita ngobrol-ngobrol Tapi kita angkat telpon dulu Halo? Halo? Waduh? Pak yang gak kalah Halo? Ya halo dengan bapak siapa? Di mana? Halo, Halo Hasni, kembali akan Silahkan Pak Hasni Begini Pak, saya memberi informasi Bahwa di Jawa Timur juga banyak tempat asesiasi yang indah Oh, ya di mana contohnya Pak? Di daerah mana Pak boleh lebih jelas lagi? Kalianget tapi di Pulau Puteran Pulau Puteran? Pulau Puteran Itu di mana ya? Jawa Timur Oh, Jawa Timur Ya, jadi disana tempatnya asik ya Pak ya? Ya? Tempatnya keren banget ya katanya Bisa lihat Tumba Lumba Baik, terima kasih informasinya Pak Hasni di Cilelitan Ya, ini di Jawa Timur juga tadi katanya ada tempat yang seru ya Bisa lihat Sebenarnya kalau Lumba-Lumba di Indonesia sih banyak ya Setiap kita nyebrang feri itu pasti ketemu Lumba-Lumba Oh ya? Kalau dari Balik Lombok Tinggal kita nggak bisa mengetahui dia itu tipikal tipe apa Ada yang bottlenose mungkin, ada lumba-lumba tipe apa gitu Kita nggak tahu karena mereka kan dari dasar laut dan berenang kemana-mana Tadi kan saya sempat menyinggung masalah Eropa Bahwa Asia Tenggara mungkin masih bisa terjangkau Nah, Eropa ini bagaimana nih mensiasatinnya? Agar bisa ke semua negara gitu Ke semua negara ya? Tidak ke semua negara, beberapa negara lah ya Karena kan Eropa identik dengan Mali omongannya Sebenarnya Eropa itu orang berbayangannya mahal karena jauh ya Dia jauh dan tiketnya memang nggak bisa disamain Sepromo-promonya juga nggak mungkin dapat Boleh disebut harga contohnya berapa? 5 juta aja udah minimal itu lagi promo banget itu Itu yang murah ya? Jarang-jarang banget Jakarta ke atau dari Singapura ke mana? Nggak, dari Jakarta mungkin sampai ke mana ya Ke Perancis atau ke Belanda gitu Tapi itu sangat jarang banget terjadi Dan kalau misalnya mau sana ya mungkin sekitar harganya seribu dolar lah Seribu dolar gitu bolak-balik Kalau misalnya ada promo ya 700 Itu untuk tiketnya ya? Nah untuk disananya gimana biar murah? Nah disana ya balik lagi Kita tetap semuanya yang jelas Tidak akan pernah, jangan pernah naik taksi Oh mahal di taksi Mahal, bo Terus udah gitu ya Naik ojek ada nggak? Yang bisa semua tempat dalam sehari kan? Dingin, bo Oh dingin, ya betul Ojek ada di sini Dan itu kita semuanya harus mau apa ya Apa namanya naik kendaraan umum Tapi kan disana gampang ya Asal nggak buta huruf sih Nggak akan nyasar gitu Dan mau nanya apa segala macem gitu Tinggalnya juga di hostel dan sebagainya Dan biasanya yang murah itu justru pada off season Pada winter memang dingin Tapi lebih murah Tapi harus mengorbankan badan ya Terus kalau misalnya mau lebih murah lagi biaya hidupnya Bukan di Eropa Barat tapi di Eropa Timur gitu Contohnya negara yang ria-ria itu loh Bulgaria, Rumania, apa segala macem gitu-gitu Jauh lebih murah dibanding kita tinggal Misalnya di Perancis atau Belanda atau apa Dan kalau misalnya kita nginep di hostel Lebih murah yang di suburb gitu Jadi agak jauhan misalnya Kayak di Jakarta kita nginepnya di Bintaro gitu Agak PR ya sebetulnya Biasanya kayak London, East London-nya gitu Pasti di East-East-nya biasanya lebih gimana Lebih low budget Kalau Fiona sendiri tertantang nggak sih Suatu saat misalnya Ah coba ah ke Amerika gitu Dengan budget murah Atau ke Eropa budget murah Berani nggak kira-kira Sebagai seorang traveler Kalau dibilang berani apa nggak Ya berani Karena sebelumnya Karena apa lebih aman ya Mbak Trinity ya Nggak juga sih Nggak juga sih Kalau copet mah dimana-mana seluruhnya Kalau itu sih ya Balik lagi risetnya Terus kita mau ngapain sih kesana gitu Kita mau melihat apa Kebutuhannya apa dulu Kita riset dulu Baru keduanya kita planning Oh ya berarti Misalnya kita udah tahu Apa yang kita mauin Ya udah berarti kita harus sedia Misalnya toolsnya Misalnya petanya Apanya gitu Tapi gini Kalau kita jalan ke Eropa terutama Mereka tuh udah menyediakan Fasilitas transport Kemudian petanya Dan sign jalan Segala macam itu Biasanya sudah jelas gitu Kalau disini kan masih merabah-rabah gitu kan Kadang-kadang gitu Kalau misalnya disana tuh udah jelas Semuanya Jadi kalau mau takut nyasar juga enggak Gitu Itu salah satu Yang paling Nah ini yang kita lihat di layar Ini di Thailand ya Oh Tempatnya banyak sekali Situs-situs bersejarah Disana Dan disana juga biaya hidupnya Sangat murah ya Artinya tuh sekali makan Rata-rata berapa sih Di Thailand 10 ribu ya dapet Bisa 10 ribu bisa Ya itu minimal Oke kalau Kita balik lagi ke Eropa nih Artinya Sampai Eropa pun Kalau itu direncanakan dengan baik Itu akan bisa Hemat budget Dan kita Gak akan kehabisan uang Untuk visa sendiri Bagaimana sih Mbak Sarat-saratnya Agar pemirsa di rumah juga Bisa mempersiapkan Nah itu biasanya juga Visa itu Apa namanya Tergantung negaranya Ya tergantung Tapi kalau misalnya Eropa Biasanya pakai Kita biasanya pakai Schengen ya Schengen itu kan Yang kayak negara-negara di Uni Eropa Yang sekaligus banyak gitu Nah disana itu Kalau memang Persyaratan agak sulit Dan lulusnya juga sulit gitu kan Gak bisa sembarangan Jadi Kalau saran saya memang Untuk dapat visa kemanapun Yang penting Apapun syaratnya Kita harus bisa penuhi Misalnya ada surat sponsor Ada tiket Ada apa yang bisa Untuk di Apa Di Di Untuk dokumen-dokumennya itu Misalnya foto juga Misalnya Berapa centi kesini Berapa centi kesini Harus dipenuhi Iya Warnanya juga Misalnya putih ya putih gitu Pokoknya bener-bener Bener-bener Plak-plak harus sesuai Sesuai Kalau Fiona sendiri Pernah gak sih Pada saat traveling Mungkin mengalami kejadian Yang kurang mengenakan Ya Misalnya Tadi dicopet Atau juga mungkin Ada kejadian-kejadian Yang Aduh pokoknya Bete banget deh Iya Pernah sekali Jadi Waktu aku lagi ada acara Di Bali Di Bali ya Padahal tempat wisata ya Tempat wisata Dan kebetulan Itu sebetulnya Hotelnya Termasuk hotel yang Lumayan Dan mahal sedikit Cuman ya itu Itu menjadi pelajaran Buat saya Bahwa Mau itu Mau Kita mau wisata mahal Mau wisata murah Kita tetap harus jaga Barang-barang kita sendiri Security-nya harus Kita Nomor satu kan Karena kenapa Disitu saya kehilangan barang Tas Uang Semuanya Di dalam kamar Di dalam kamar hotel itu sendiri Dan semuanya dikunci Nah itu Ya saya udah komplain Segala macem Dan Ya Begitulah Artinya pada saat traveling Apapun bisa terjadi Dan tidak selalu van Kalau Mbak Trini sendiri Gimana pengalamannya mungkin Di India Atau juga di China Atau gimana Enggak sih Kalau saya semuanya Namanya juga suka traveling ya Apa Gak ada pengalaman yang Apa Yang misalnya Gak ada negara Atau misalnya lebih indah Atau lebih buruk Lebih ini lebih itu Tapi Itu karena berwarna aja Gitu Karena berbeda aja Tapi kalau Pengalaman yang paling Diingat Kalau paling buruk Kalau paling buruk itu Apa ya Saya paling takut Sama lapar kan Jadi Paling buruk itu Kalau lagi jalan-jalan Saya kelaparan Gantungin restoran Karena restoran semua tutup Nah itu susah ya Di mana itu Pernah lagi Di New Zealand Namanya Indonesia Kita kan 24 jam Ada yang Garteng gotong-got Ada yang dorong-dorong Ada segala macem Di sana Jam 5 Mal aja tutup semua Malam-malam juga Mereka jam makan Apa Restoran tuh Ada jamnya Jam sekian Jadi begitu Lewat dari jam itu Udah gak ada makan apa Gak ada yang supermarket 12 jam Apa segala macem Aduh udah bener-bener Jadi pelajarannya adalah Kemana-mana saya sekarang harus bawa Camilan Cemilan ya betul sekali Boa dendeng ya Ya Karena betul Aku ke Perth juga Australia Perth Itu Mereka rata-rata Tokonya tutup Sekitar jam 5 Sore itu Udah tutup gitu Mereka mal hari minggu itu Enggak buka Jadi ya itulah Kita harus antisipasinya Di situ Tapi kriminal juga pasti Pernah gak sih mbak Ngamal alami hal seperti itu Belum ya Jangan Jangan Sudah berapa negara sih mbak Drendit ya Sudah berapa negara Sampai sekarang udah 46 46 negara Including Amerika Eropa Dan Asia pastinya Pasti Si Fiona juga ini Udah pengen Pengen banget Udah yang Rasa tertan Negara mana yang pengen Dikunjungi Fiona Kenapa Negara mana yang pengen Banget dikunjungi Oh ada dua Yang pertama Yunani Yang kedua Irlandia Nanti lah nyawa Mbak Riri di Yunani Gimana Irlandia gimana Baik Pemirsa makin seru aja Obrolan kita Tapi kita harus break dulu Jangan kemana-mana Tetap di beranda Bisa Mbak Riri di Yunani Tepuk Bisa Tepuk Hot